Perjalanan Honda Beat di pasar sekutik tanah air tidaklah semulus yang kita bayangkan. Awal kemunculannya pada tahun 2008, Beat tidak begitu mendapat respon positif. Karena seperti yang kita tahu, saat itu pabrikan Yamaha sedang berjaya dengan Yamaha Mio yang telah lahir sejak 2003 silam. Saat itu pandangan konsumen terhadap Honda Beat terkesan aneh karena desainnya kecil dan pendek. Namun dari sinilah justru kaum wanita melirik Honda Beat karena desainnya yang mungil sehingga mudah untuk dikendarai. Dengan data yang telah dikumpulkan dari pesaingnya yaitu Yamaha Mio yang dirasa boros dan suspensi keras, Beat hadir dengan suspensi yang jauh lebih lembut, ditambah dengan pemilihan pan depan yang cukup proporsional 80-90 dan belakang 90-90 sehingga membantu dalam menghasilkan jalan-jalan yang kurang baik. Dan juga konsumsi bahan bakar relatif lebih irit. Bahkan ketika Beat lahir, Yamaha Mio sudah memasuki generasi ketiga. Meskipun tidak begitu banyak perubahan yang diberikan oleh Yamaha. Seperti hanya pada tameng lampu depan dari yang sen memisah menjadi sen menyatu. Beat hanya selan dua tahun langsung memberikan penyegaran dengan merubah model spakor depan. Dari yang tadinya menyatu dengan Sobaker, kemudian dibuat menggantung. Hal tersebut meskipun simple namun cukup memberikan dampak karena pandangan orang terhadap Honda Beat terkesan lebih ketar. Tidak semiliar generasi sebelumnya. Dari sinilah konsumen mulai melirik Honda Beat. Dan puncaknya pada tahun 2012, Honda mengeluarkan versi Beat Injeksi yang diklaim memilih dikonsumsi bahan bakar yang jauh lebih irit. Dan penjualan Honda Beat terus mengalami peningkatan. Terus seperti apa model Honda Beat dari masa ke masa? Langsung saja simak video berikut. Honda Beat pertama kali muncul pada tahun 2008. Saat itu pasar skutik memang sedang ramai dan terus menunjukkan peningkatan permintaan. Hadir dengan mesin berkapasitas 108 cc SOHC dan masih menggunakan sistem pembakaran karburator, Honda Beat hadir dengan tampilan yang mungil dan ramai. Selama 2 tahun, Honda memberikan penyekaran pada Beat. Dengan memberikan stripping yang lebih berwarna dan juga model sparkboard depan yang dari semula menyatu dengan SOHC, agar kemudian kemudian dikandikan menjadi menggantung. Sukses dengan generasi pertama, Honda kembali memberikan perubahan. Kali ini perubahan Honda Beat cukup signifikan. Pada sektor mesin, Fit dibekali dengan sistem pembakaran injeksi. Dan desain body menjadi cukup besar sebesar 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 lebih lebar. Selan 2 tahun, Fit kembali mengalami pembaruan. Kali ini teknologi terbaru Honda di aplikasikan pada Honda Beat seperti ESV yang diklaim menambah efisiensi pembakaran dan juga ICG starter yang membuat mesin lebih halus saat dinyalakan, bahkan tanpa suara. Fitur inilah yang mendukung untuk diterapkan ISS, iBring Stop System. Honda Beat generasi keempat yang mengaspa pada tahun 2016, kembali mengalami perubahan besar. Desain yang lebih meruncing membuat Beat generasi ini tapi lebih kompleks sporty. Honda juga memberikan bagasi dan terlihat bahan bakar dengan kapasitas yang lebih luas. Sektor mesin belum mengalami banyak perubahan. Hanya pada beberapa fitur seperti desain indikator, panel menjadi semi-digital. Setelah cukup lama tidak ada perubahan, akhirnya Honda memberikan perubahan besar pada skutik terlarisnya ini. Sektor mesin naik menjadi 109,5 cc. Kemudian rangka sudah menggunakan stasis ESAP yang memiliki peran telahkan persen lebih ringan. Dari sekipodi Honda Beat tampil lebih gambut yang membuat skutik ini terkesan lebih kagak. Dan juga desain lampu sudah menggunakan model LED. Demikian pertalangan Honda Beat dari masa ke masa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!